4 kapal Angkatan Laut Rusia bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Nantinya kapal ini akan digunakan untuk latihan bersama Oruda 2024 pada 7 hingga 8 November 2024. Informasi selengkapnya berikut kita akan simak liputan jurnalis Belinda Firda dan Juru Kamera Haris Ramadan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dermaga Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dan yang ada di belakang saya ini bukan kapal milik Indonesia, melainkan ini adalah kapal milik Rusia. Kapal-kapal ini berjumlah 4 dan sudah bersandar di Laut Indonesia pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024. Bersandarnya kapal-kapal ini di Indonesia menjadi tanda dimulainya latihan gabungan antara TNI Angkatan Laut Indonesia dan juga Russian Navy atau Angkatan Laut dari Rusia. Di mana latihan gabungan antara Indonesia dan juga Rusia, pemirsa ini akan dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga tanggal 8 November 2024. Namun latihan ini tidak langsung dilakukan di Laut Jawa pemirsa, namun latihan ini terbagi menjadi dua, yakni pada tanggal 4, 5 hingga 6 November 2024. Ini dilaksanakan di pusat kapal perang yang di mana kegiatannya ini diisi dengan ada technical floor game yang berisi diskusi, kemudian ada juga planning and discussion, briefing, penyamaan persepsi dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 7 hingga 8 November 2024 ini baru dilaksanakan latihan yang dilakukan di Laut Jawa. Pemirsa, sementara kalau kita tadi melihat ada 4 kapal perang milik Rusia yang nantinya akan digunakan sebagai alutsista untuk latihan gabungan antara Indonesia dan Rusia. Kalau Indonesia sendiri ini ada 2 kapal perang dan juga 1 helikopter yang nantinya akan digunakan sebagai alutsista dalam latihan gabungan antara Indonesia dan juga Rusia. Tidak hanya latihan gabungan atau latihan bersama Oruda 2024 Indonesia dan juga Rusia, Rusia ini juga melakukan submarine visit atau kunjungan menggunakan kapal selam di mana nanti ada 1 kapal selam yang rencananya akan tiba pada tanggal 7 November 2024. Namun 1 kapal selam ini tidak menjadi bagian dari alat yang digunakan untuk latihan gabungan antara Indonesia dan juga Rusia. Pemirsa, tadi kita untuk pembukaan kita mengikuti bersama pembukaan langsung dipimpin oleh Panglima Koarmada Republik Indonesia yang menyebut bahwa hubungan antara Indonesia dan juga Rusia ini menjadi hubungan bilateral, hubungan diplomasi yang diharapkan bisa menjadi wujud. Bagaimana pemerintah Indonesia ini menerapkan politik bebas aktif serta upaya untuk menjaga keamanan laut dunia. Dari Surabaya, Beninda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.